Intro Halo teman-teman, so ya di video kita kali ini Kita bermain STD karena STD baru aja update Dan ya seperti yang kalian udah tau, komen gue udah farming ya Bukan farming sih, tepatnya nge-miss moment Gak nge-miss juga sih Gak nge-miss sih masuknya ya Karena gue dapet terus gue jadiin mode Tapi yaudahlah ya Oke, so di video kita kali ini kita akan Membuat Dio berubah menjadi Dio B6 ya Dio gue ya Zio menjadi Zio Overheaven atau Zio Ascent teman-teman ya Ini bahan-bahannya nih kalo kalian gak tau Dia butuh 5 Dio 5 Jonathan Joestar Ya sisanya vampir, gampang sih ya Let's go Dan KT ini OP banget teman-teman Kenapa? I don't know, nanti kita liat aja ya Gue belum nonton videonya Mamang Pestip Jadi, gue tidak terspoiler sama sekali Oke Kita liat dulu pak, kayak gimana dia ya Kita pake nih Wah jadi damage awal-awal udah 1000 pak Gila damage awal-awal 1600 ya Wah ini kayaknya cocoknya dikasih Dikasih fire up ini Ini pasti dikasih fire up kece sekali nih Coba ya, gue coba ya Spawnnya murah lagi 750 Oke Sama kayak Naruto ya Eh Naruto berapa sih? Iya 750 kan Naruto ya Coba deh gue cek Naruto ya Kita cek Naruto berapa kalo gak salah sama deh Iya 750 juga Tapi damage-nya Kalah pak ya Damage-nya kalah Tapi range-nya kalah sih Si Naruto range-nya 50 Sedangkan Dio range-nya 30 Dan Dio ini sekali lagi Dia unit time stop teman-teman ya Tapi damage-nya gue gak tau juga Apakah damage-nya OP apa gak Oke Kita liat aja deh Ini gue bawa Naruto Gue Bawa Apa ya Lu bawa buat ngeslow ya Sonnya Ada gak? Udah oke Cool aura Iya sih Dio 6 star Auranya keren banget Liat tuh Kayak ada aura-aura Apa? Listik-listik warna ungu gitu anjir Tapi masih kerenan itu sih anjir Yang Goku nih SSJ Goku ini Gila efeknya keren banget anjir Efeknya keren banget Gila SSJ ini Kalo kalian gak tau Ini didapetin dari kode teman-teman ya Yang SSJ Goku yang ini Ini dapetin dari kode Kalian cari aja kodenya Oke di STD-nya kek Atau dimana kek ya Ada kok Oke ini Gue akan Main di Infinity teman-teman ya Sama si Jason ya Oke ntar kita ketemu lagi Kalo Bulmanya udah jadi Oke Oke teman-teman Bulma sudah jadi Semua sudah jadi Mani Kop gua Sekarang langsung aja Kita taro Si Dio teman-teman ya Dia awal-awal The Circle AOE teman-teman Kita coba aja Kita liat kayak gimana serangannya Wadaw Serangannya OP banget Keren ya Gila damage-nya 3000 pak Langsung pak Gila gak sih? Damage-nya gila banget pak 3000 awal-awal Ini gue level 80 Oke belum level mentok nih Tapi Tapi yaudahlah Lumayan lah ya 80 udah lumayan lah Dengan SPL 5 Res 30 Ini awal-awal 750 ini udah GG sih Ngelebihin Naruto pak Naruto gua aja Awal-awal ya Cuma 1300 pak SPL 6 loh Dan dia Circle AOE lagi Ya emang Emang sih gue Lebih prefer Con sih Kalo Con kan Lebih gede nih Dapetnya nih Ya kan? Sedangkan kalo Circle ya Cuma si gini doang Tapi ya Lumayan lah ya Oke Kita upgrade aja coy ya Si Dio oke Kita upgrade pertama Harganya cuma 400 Dan Dan dia nambah damage 716 doang temen-temen ya Gak banyak-banyak banget ya Gue gak ngerti kenapa Harganya 400 Alright Upgrade pertama Dan dia banyak banget pak Upgrade ya pak Nani upgrade-nya banyak banget Oke Update kedua 750 Dengan harga 1600 Ya 1700 lah Not bad lah 750 pak Jason berisik coy Berisik coy Berisik 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 Dah cul Imagine Oke Let's go Let's go Upgrade ketiga temen-temen Harganya 1000 doang Dan dia 1790 lagi Ya damage-nya ya Ini belum ada perubahan sama sekali Dari animasi atau apa-apa ya Dan SP masih 5 Range-nya juga gak bertambah sama sekali Langsung pak Upgrade keempat Nah ini nih Nambah 10 range Nambah 2685 damage Dan dia ada Z smash Apa nih Z smash? Gue gak tau Kita coba liat aja ya Harganya 1350 Oke Kita liat Kayak gimana Gila damage-nya ada 10 ribu pak Dengan SPL 5 Range 40 Gila Gila animasinya Gila suara gede banget co Suara gede banget anjir Liat mengeri Uyulah gitu Mengerikan banget pak Ada kayak Awan hitam gitu ya Tuh 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 Kalo kalian liat Dia kayak nge-spawn Awan hitam gitu co Gila sih Berisik banget anjir Bro Gila berisik banget Mohon maaf nih guys ya Suaranya gue kecilin oke Karena Berisik banget cowo Gila Ini pada satu loh anjir Satu suaranya berisik banget gini aja Gue kecil Gue kecilin Gue kecil Mohon maaf nih ya Suaranya gue kecil aja oke Oke let's go Anjir Upgrade ke 5 pak Harganya 750 Dan nambah 3000 damage Oke 1750 Ini harganya lumayan mahal Kayaknya ya Oke lanjut Update ke 6 Harganya 2000 ya 150 2000 lah ya Dan dia nambah 3580 Oke let's go Update ke 6 Mirip-mirip Gojo anjir Berisiknya mirip Gojo tau gak Berisik banget anjir Sumpah Let's go Upgrade ke 7 temen-temen Harganya 2000 Dan nambah 4000 damage lagi Ini walaupun Walaupun upgradenya banyak Tapi Apa ya Kayak kayak gak Gak banyak gitu Perubahan ya Iya gak sih Cuman damage-nya doang pak Oke 2000 ya Dan dapetnya 4000 damage Alright Masih murah lah Damage 21.000 ya Ini murah sih Ini buat story aja Lumayan sih menurut gue ya Untuk kalian Kalian sampai sini aja 22.000 tuh damage-nya tuh Rage-nya 40 Circle EOE-nya gede loh ini Gede loh Disircle EOE-nya loh Oke let's go Kita upgrade ke 8 Gila banget anjir Buat dungeon ya Buat dungeon juga pasti mantep sih Oh musuh guys perangki Wah punya perangki Kasih ganti anjir Ini by the way ganti temen-temen ya Iya Si ganti tiba-tiba Muncul lagi ikut anjir ya Yaudah Let's go Kita upgrade ke 8 Harganya 3000 doang Nambah 6000 damage pak 6.265 damage Let's go 27.000 SPL 5 pak Kita upgrade lagi temen-temen Upgrade ke 9 Nah ini Nambah 15 range lagi Nambah 71.000 damage Wow 71.000 damage Dan Z-smasher Animasinya beda lagi pak Oke let's go Nambah 15 range Tapi Kalian perhatikan Itu dia harganya 75.000 pak Udah mulai mahal ya Jadi ini kalo kalian mau pake buat dungeon Ya paling kan kalian cuma bisa pake F-sin doang nih 27.000 Dengan SPL 5 Range 40 Ya masih banyak Masih banyak yang lebih bagus sih Kayak Genos Tapi Genos Circle EOI nya Gak segede Gak segede ini ya Ini kan gede banget nih Nah kalo Genos engga ya Oke let's go Upgrade ke 9 75.000 Let's go Kayak gimana animasinya Masih sama kayaknya Masih sama kayaknya The World nya itu nge smash Oh iya mana nge smash Oh iya tuh tuh Ada The World nya tuh pak ya The World nya nge smash tuh Yang muncul The World nya Kalau tadi kan cuman Cuman petirnya doang Sekarang The World nya pak Tuh The World tuh Tapi dia belum bisa nge time stop pak Di akhir-akhir kok Oke let's go Upgrade ke 10 Wah ini udah mulai mahal ya Upgrade nya udah mulai mahal pak 78.500 ya Tambah 2,5 range doang loh Tapi nambah damage nya 76.000 Oke ya ini Ini tipe-tipe unit-unit Unit-unit mahal kayak Sasuke anjir Harganya 78.000 Alright Wow ini mahal sih Ini langsung aja pak Upgrade ke 11 Gila Banyak berapa nih anjir 15 Banyak banget Banyak banget pak Dia upgrade ke 11 80.000 harganya Dan tambah 3,2 3,25 range nanti Jadi 60 kan Oh iya Jadi jadi 60 Oh iya bener Gue yang bawa ya Sini aja nih Si Gobalio suruh Gobalio gitu Gobalio put on win gitu Oke let's go Dia nambah 80.000 damage pak Harganya 80.000 juga ya Alright Upgrade ke 11 80.000 Gila damage nya pak Gila banget pak Damage nya gokil pak Untuk unit time stop loh ini Ini unit time stop loh guys Unit time stop Cuman ground ya Saya ground sih Bukan hybrid sih Ya udahlah ya Oke let's go Upgrade ke 12 Nambah 1,25 range lagi Dan nambah 100.000 damage ya Dengan harganya 85.000 pak 85.000 let's go Oh my god Upgrade nya banyak banget pak 14 update nya deh Ada 14 upgrade pak Gila banyak banget anjir Let's go Upgrade ke 13 Sekarang ya Nambah 1,2 range lagi Dan dia nambah 119.000 Anjir damage nya gila banget pak Damage nya gokil anjir sih Sekali lagi unit time stop pak Unit time stop yang biasa support tuh Damage nya kecil gitu loh Ini gede anjir gila Harganya cuma 85.000 ya temen-temen ya Let's go Wah gila pak Damage nya 400.000 Belum update akhir loh Dan dia gak mahal-mahal banget pak Liat harganya Gak nyampe sejuta anjir Ini harganya gak nyampe sejuta cu Gila Harganya gak nyampe sejuta Damage segini gila sih guys Ini upgrade akhir ya Upgrade ke 14 ya Plus 5 range Dan plus 139.000 damage Wow Dan dia ada ultimate TS sekarang ya Ultimate TS Oke Harganya 175.000 ya Jadi totalnya ya 500.000 lah Totalnya 500.000 Kalian dapet damage 600 Wah gila gokil pak On win gue taro dah Gue taro on win dah Gue akan Taro on win disini Kita cycle Eh kita gak usah Cycle gak ya Iya udah bisa time stop ya Udah bisa time stop Kita ini dulu oke Oke gak kena Gak kena ya Oke siap Gue coba untuk Stack 3 biasa aja ya temen-temen ya Karena ntar mau dipake gitu kan Stack 3 biasa aja Oke let's go Kita coba Kita stack dulu Berapa damage-nya pak Gokil sih ini kayaknya sih Ini kayaknya gokil Sampai 1,5 nih anjir Gokil 1,8 Pak damage-nya dengan harga Dengan harga 500.000 Hey 500.000 Ya SPL 5 Gila Damage-nya 1,8 Juta Pak Dengan range 68 Coba dong kasih Nong Kasih Merlin dong Jadi berapa range Gue kasih Merlin Better Naruto Naruto Iya jelas Tapi ini time stop pak Ini time stop Sekali lagi Nah dikasih Merlin jadi 91 pak Gila gak sih Dan katanya ya Yang OP tuh time stopnya pak Kita liat time stopnya Kayak gimana temen-temen ya Gila sih kita liat oke Time stop ultimate oke Kita coba Go Uh ada kapsi ini anjir Gila Satu map pak Gila Wow Gila lama banget Hitung tuh berapa detik guys Kalo kalian yang hitung Komen di bawah coy Gila Yang ngespawn ikut ke test juga Iya yang ngespawn ikut ke testnya tuh Gila sih Gila lama banget anjir itu Anjir lama banget itu Lama banget pak Itu 10 detik ada kali 9 sampai 10 detik ya Ada ya Super OP sih Apalagi kalian bisa taruh banyak Tapi gue gak tau itu global cooldown ya Coba gue taruh disini ya Gue taruh disini Gue coba taruh disini Global cooldown gak sih Soalnya ada satu map ya Kayaknya gini soalnya satu map pak Gue takutnya dia global cooldown Gak bisa dipakai terus-terusan Karena dia bisa ditaruh banyak tuh ya Gue kira Gue kira tadinya Si bio ini cuma bisa ditaruh Di Cuma bisa ditaruh satu doang Karena dia Ya time stopnya Time stopnya ini pak Apa sih Satu map gitu kan Gue kira cuma bisa Satu doang Kita coba time stop dulu ya Time stop Yap Gak bisa Oke ada Ada cooldownnya ya temen-temen ya Global cooldown Jadi kalian cuma bisa pake Satu kali doang Sama aja sih Jadi ya Gak butuh banyak-banyak sebenernya Anjir Dio nya Iya gak sih Tapi cooldownnya Iya Jadi istilahnya Gak butuh banyak-banyak ini Si dio ini temen-temen ya Kalian nge spawn satu aja Cukup sih Karena Kalo segi dari segi damage Dia kalah sama Naruto Sebenernya ya Kalian bisa liat nih ya Naruto Ya cuman Naruto harganya Dua kayak lipat Sejuta gitu kan Sedangkan dia harganya cuman Cuman 500 ribu gitu pak Ini kan emang harganya kan Emang mahal Jujur aja mahal gitu kan Tuh ya 1,6 juta lebih Geki Naruto Dengan SP-9 Bedaanya Dio bisa time stop Udah gitu doang Dio bisa time stop ya Dan time stopnya Satu map pak OP anjir Emang sih Kalian jangan mengharapkan Apa-apa dari unit support lah Anjir ini Dio Tetep aja menurut gue Masih unit support ya Walaupun damage nya gokil gitu Tapi tetep aja Masuknya tuh masih Masih unit support Udah bisa tes aja kah? Udah bisa kah? Udah coba ya Belum bisa time stopnya Lama banget Cooldown aja lama banget Anjir Cooldown ini lama banget Jadi kayaknya Mesti bikin baru sih Iya bener-bener Mungkin bisa sih Kalian beli banyak Dio Mungkin bisa ya Soalnya kan dia Cooldown ini emang lama banget nih Cooldown skillnya Emang lama banget Tapi cooldown globalnya Kayaknya gak selama itu Kita coba ya Kita taruh Dio lagi oke Kita taruh 1 Dio lagi Kita taruh 1 Dio Kita naikin dulu oke Gue tunggu dulu 500 ribu oke Sabar sabar Kita coba dulu Apakah cooldownnya udah bisa dipakai Apa enggak Ini gue gak cut sama sekali Temen-temen ya Biar kalian bisa ngeliat Berapa lama Cooldown dari si Dio nya ini temen-temen ya Dia bisa dijual Bisa bisa dijual Dia bisa dijual Ini makanya gue jual nih Tuh Dia bisa dijual Harganya tuh Mentoknya cuma 500 ribu pak Tuh Harganya 500 ribu Gue jual ya lah Tuh gue jual ya Nah ini kita coba oke Gue jual Kita coba Kita naikin Apakah udah bisa lagi Time stop lagi Kita coba oke Satu map ya Anjir tuh apaan pak Apaan nih hitam-hitam gini anjir Gojo kah Jangan di time stop cu Wah bener-bener nih time stop Gojo anjir Mejim Coba gak tau Kita coba Time stop Masih belum bisa pak Oke cooldownnya cukup lama berarti ya Cooldownnya cukup lama sih Gak bisa gak bisa Masih belum bisa Kayaknya mungkin cooldown sekitar 5 menit gitu deh Mungkin ya Global cooldown cukup lama temen-temen Kalau kalian yang tau Kalian komen aja coy ya Gue gak tau nih global cooldownnya berapa Kalau predisi gue sih mungkin sekitar 5 menitan ya Jadi setiap 5 menit kalian bisa pake Kayaknya sih Kayaknya dia ngikutin ini nya deh Ngikutin Nah ngikutin ability cooldownnya nih Ngikutin Ngikutin cooldown dari skillnya sendiri Jadi kalau dia udah abis baru bisa Kayaknya ya Kayaknya nih Gue gak tau juga nih Karena tadi gue coba udah setengah Gak masih gak bisa nih ya Berarti antara Antara emang Emang lama banget gitu Atau ya emang dia ngikutin skill ini Ability skill ini nih Jadi kalau cooldownnya ability skill udah kelar Dia baru bisa dipake lagi Bisa jadi Bisa jadi Biar gampang gitu ya kan Tapi kalau kayak gitu ya Artinya kalian gak butuh Ngespawn dia banyak-banyak Karena satu kalinya cukup gitu kan Kalau begitu ya Kalau cooldownnya begitu ya Cuman kalau cooldownnya ternyata Lebih cepet daripada cooldown skillnya Nah itu baru worth it Kalian taro 2 gitu kan Kalau enggak ya Ya ngapain gitu Satunya cukup anjir Jadi buat unit support sih Sebenernya sih Jadi temen-temen dia bukan Bukan unit yang bener-bener nyerang Kayak Naruto ya Kalau Naruto kan emang GG gitu kan Demacia kan Karena emang dia nyerang doang Dan dia ground doang Eh by the way ini Dio ground doang ya Dio gak hybrid Jadi dia nyerangnya ground doang ya Oke So not that bad lah Oke untuk Untuk unit support Not that bad lah ya Dan dia bisa Timestop Timestopnya satu map lagi Anjir lama lagi Gokil sih Cuman ini gak bisa dipake Untuk ini sih Apa gak bisa dipake Untuk ngestuck ya Beda ya Ini bukan unit timestop Yang biasa dipake untuk ngestuck oke Kalau biasa kan ada kan Satu unit Ya kayak si Gojo gini Gojo kayak gini kan ya Nah ini bisa dipake untuk ngestuck Gimana Gojo tadi hilang cok Gojo bisa dipake untuk ngestuck musuh tuh Jadi Jadi TS disini ntar biar maju Ntar TS lagi disini gitu loh Bisa Bisa Walak balik-walak balik gitu temen-temen ya Nah ini gak Ini emang bener-bener Khususus bener-bener timestop Bener-bener satu Maaf di timestop sama dia anjir Ini Ini jatuhnya kayak Kayak funny valentine gitu sih Jadi Untuk menahan Menahan Wave Jadi Kalau misalkan udah wave Berapa misalnya 80 gitu kan Nah ditahan sama si Dio ini Supaya Bisa sampai ke wave 81 gitu loh Buat argent banget ya Jadi gak 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 bisa kayak Jual-beli-jual-beli Kayak TS Seperti pada umumnya temen-temen ya Apalagi harganya 500 ribu Kalian baru bisa TS setelah Bayar 500 ribu gitu kan Mending kalian Gojo anjir Gojo cuma berapa Kayak murah kan Mendingan Jotaro Atau Mendingan siapa Dio yang B5 Anjir kalau mau timestop mah Kalau kalian Butuh leaderboard Mau leaderboard Nah ini worth it nih Ini meta sih pasti nih Pasti meta di Untuk leaderboard Untuk nahan deh anjir Dia Terus Giorno Terus Apalagi Funny valentine Nah itu pasti dipakai nih Untuk leaderboardnya Kayak gini Kita coba Kita coba Apakah udah bisa ya Kita coba Apakah bentar lagi Dia udah bisa kayak ini Iya Bentar lagi udah bisa kita coba ya Kita coba apakah cooldownnya udah habis atau belum nih Soalnya lumayan cukup lama sih Berapa deh Tadi kita rekaman Ini gue gak akan sama sekali Mungkin udah 5 menit lebih Anjir Ada gak sih 5 menit lebih Gak ada ya Belum ada ya son ya 5 menit dari pertama kali kita timestop tadi udah ada ya Udah ada ya Udah ada Udah ada 5 menitan Jadi ya Cooldownnya ya Mungkin sekitar 5 menitan lah temen-temen ya Ini kita coba timestop lagi Tuh ya kan Baru bisa lagi Iya kayaknya tuh emang dia tuh Mesti nunggu dulu Jadi Cooldown Cooldown ability nya Udah bisa pake lagi Baru bisa timestop lagi Kayaknya sih kayak gitu Jadi kalian sebenernya gak butuh Gak butuh Banyak-banyak Dio Satu Dio aja cukup sih anjir Iya gak sih Kalau kayak gitu ya Satu Dio aja cukup gitu kan Gak usah banyak-banyak Anjir 5 menit global cooldown ya Itu 5 menit global cooldown temen-temen ya Not bad sih Oh ya Itu dia untuk Dio Dio over heaven Worth it banget menurut gue Kalau kalian ngincar leaderboard Sangat-sangat worth it ya Tapi kalau kalian cuma mau ngincar damage segala macem ya Jangan-jangan Dia bukan unit Dia bukan sekali lagi Dia unit support pak Bukan unit damage Emang khusus damage kayak Naruto Kayak Sasuke Bukan ya Bukan Dia unit support ya Sekali lagi unit support dengan damage yang GG gitu kan Damage nya emang 1,2 sih 1,8 lah tadi Gak sih gokil sih emang damage nya gila Gak ngerti lagi gue Gokil damage nya pak Gak ngerti lagi anjir damage nya gila banget Untuk unit support Damage segitu itu gila banget temen-temen ya Cuman ya ini buat ngesupport doang sih Sekali lagi dia buat ngesupport doang ya Time stopnya doang nih paling Oh ya Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat si Jason Ini berisik banget Sorry temen-temen ya Kalau emang berisik ya Oh gimana lagi gitu kan Ini udah satu Udah gue kecilin di OBS nya juga Kalau masih gede suaranya Mohon maaf gitu kan Emang suara petirnya Najul gitu loh Oh ya Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat Jason Thank you buat si Gani Ini si Gani juga ngebantuin temen-temen ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Kalau usah subscribe jika kita ketemu lagi temen-temen Di video selanjutnya Bye bye Coo Star Plus Star Plus Star Plus Star Plus Star Plus